Arang batok kelapa jika dikelola dengan baik bisa mendatangkan rupiah. Seperti di Temanggung, Jawa Tengah, di mana Ifran Ristianto yang menyulap arang menjadi briket dan mampu mendapat penghasilan hingga 25 juta rupiah. Di samping itu, warga desa Igo Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara juga mengolah batok kelapa menjadi arang setelah memproduksi kopra. Arang batok kelapa jika dikelola dengan baik bisa mendatangkan banyak rupiah. Di tangan Ifran Ristianto, warga Beji Kidul, Kelurahan Walid Telon Utara, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, arang tersebut disulap menjadi briket. Pembuatan briket arang batok kelapa ini tidaklah rumit. Arang batok kelapa dihaluskan terlebih dahulu dan dicampur dengan air lalu diaduk. Setelah tercampur dengan rata, adonan briket dicetak dan dipotong berbentuk kubus. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari dan dimasukkan ke dalam oven hingga mengeras. Dalam sehari, Ifran mampu memproduksi 5 kuintal briket yang ia jual seharga Rp 5.500 per kilogram. Briket buatan Ifran ini dipasarkan ke Jawa Tengah, Bali, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, bahkan diekspor ke Arab Saudi, Mesir, dan Maroko. Alhamdulillah untuk proses ke depan untuk arang briket arang batok ini, kita sangat berharap untuk konsumsi lokal itu meningkat. Dan untuk ekspor kita juga sudah sebenarnya sudah ada beberapa permintaan di Timur Tengah dan sangat menjanjikan. Ifran mengaku dalam sebulan mampu menjual briket hingga 9 ton dan merauh pendapatan bersih hingga Rp 25 juta per bulan. Sama halnya dengan di Temanggung, Jawa Tengah, warga di Halmahera Utara, Maluku Utara juga memanfaatkan batok kelapa sebagai sumber penghasilan. Anggota TNI Angkatan Darat dari Kodim Tobelo, Kopral 1 Laode Ansar, saat dirinya bertugas pada TMMD di Desa Igo, Kecamatan Loloda Utara, mendorong warga mengolah batok kelapa menjadi arang. Yang mana biasanya batok kelapa dibiarkan begitu saja usai memproduksi kopra. Salah seorang warga Desa Igo bernama Esther Sido bersama suaminya mengaku sudah 3 tahun menggeluti olahan batok kelapa menjadi arang dan mampu menjual arang hingga 1 ton dalam sekali transaksi. Jangan lupa untuk menjual arang, menjual arang, menjual arang. Tapi kalau harga bagus itu Keto Belo, tapi kalau harga biasa jual di sini karena bawa Keto Belo juga tiket. Tiket bersak itu mereka itu Rp 30.000-35.000. Sedangkan satu kilo hanya Rp 4.000. Jadi kalau di sini satu kilo Rp 3.500.000 ya lebih untung jual di sini. Koptu Laode berharap warga Desa Igo yang umumnya bekerja sebagai petani kopra termotivasi dan memanfaatkan potensi desa sehingga mampu menambah penghasilan. Dari Temanggung Jawa Tengah dan Halmahera Maluku Utara, Firman Epo Handi, Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!